Sebanyak 402 orang jemaah calon haji Kelotar II asal Cianjur Sabtu pagi diberangkatkan dari Asrama Haji Cianjur menuju Embarkasi, Bekasi. Sementara, satu orang jemaah meninggal dunia serta satu orang terpaksa ditunda keberangkatannya pada musim haji tahun depan akibat mengalami sakit. Jemaah calon haji asal Cianjur berkumpul di Asrama Haji Cianjur. Sesuai jadwal, sebanyak 404 orang jemaah calon haji yang tergabung dalam Kelotar II Jawa Barat ini diberangkatkan dari Asrama Haji Cianjur menuju Embarkasi, Bekasi pada Sabtu pagi. Di Kelotar II ini, terdapat calon jemaah haji tertua berumur 97 tahun dan yang termuda 19 tahun. Sebelum diberangkatkan, isak tangis keluarga pun mewarnai pemberangkatan calon haji saat kendaraan bus meninggalkan lokasi Asrama Haji Kabupaten Cianjur. Jemaah calon haji asal Kabupaten Cianjur seluruhnya berjumlah 1.367 orang yang terdibagi dalam 4 Kelotar yaitu Kelotar II, Kelotar 34, Kelotar 71, serta Kelotar 72. Dari total tersebut, 4 orang calon haji dari setiap Kelotar gagal berangkat atau ditunda keberangkatannya pada musim haji tahun ini akibat sakit, serta 1 orang jemaah meninggal dunia. Heri Setiawan, Bandung TV